Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darat Pada pembelajaran kali ini Kita akan mengidentifikasi, mengaitkan, dan menjelaskan struktur, fungsi, dan proses sistem Perhatikan gambar berikut ini Apakah Anda mengetahui nama-nama organ pada gambar di atas? Apakah fungsi dari organ tersebut? Gambar tersebut merupakan salah satu organ yang dimiliki oleh manusia Yaitu jantung Jantung merupakan organ yang berfungsi untuk menolong badara Tolongan hewan tiga rendah Berfungsi untuk mentransportasikan zat ke dalam atau perluan tubuhnya Berfungsi untuk mentransportasikan zat ke dalam atau perluan tubuhnya Melalui suatu sistem transformasi khusus Yaitu sistem peredaran darat Sistem peredaran darat pada manusia Dari putih, dua bagian utama Yang pertama adalah darat Dan yang kedua adalah alat peredaran darat Alat peredaran darat Terdiri atas jantung dan bergulungan Jantung secara anatomik Terdiri atas jaringan ikat Jaringan okser jantung Dan jaringan epidem Jaringan ikat Bahkan jaringan luar yang berfungsi sebagai pelindung Sedangkan jaringan okser jantung Bahkan jaringan yang terdapat pada lapisan tengah Berfungsi untuk membatasi antar ruangan Jaringan epidem adalah jaringan yang terdapat pada lapisan dalam Berfungsi untuk membatasi antar ruangan jantung Sedangkan pada bagian didik jantung Berdiri atas perikardium Myokardium Dan endokardium Perikardium bahkan selaput pembukus jantung Myokardium merupakan pembukus jantung Dan endokardium merupakan selaput yang membatasi Pembukus jantung Bagian-bagian jantung Dapat dilihat pada gambar Jantung terdiri atas empat ruangan Jantung terdiri atas empat ruangan jantung Antara atrium kiri dan ventricle kiri Dibatasi oleh katup mitral Sedangkan antara atrium kanan dan ventricle kanan Dibatasi oleh katup trigus bidalis Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah Yang mengandung karbon dioksida Dari seluruh bagian tubuh Sedangkan serambi kiri Berfungsi untuk menerima darah Yang mengandung oksigen Dari paru-paru Bilik kanan Berfungsi untuk memompa darah Yang mengandung karbon dioksida Ke paru-paru Sedangkan bilik kiri Berfungsi untuk memompa darah Yang mengandung oksigen Keseluruh bagian tubuh Darah dipompa Keseluruh tubuh dengan tekanan Apakah Anda mengetahui Ukuran tekanan darah normal? Alam apa yang digunakan untuk mengukurnya? Tekanan darah normal adalah 120 per 80 mm Dan airaksa 120 merupakan tekanan sistol Atau tekanan yang terjadi pada saat jantung berkontraksi Sedangkan 80 menunjukkan tekanan diastol Yaitu tekanan pada saat jantung berelaksasi Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah adalah tensimeter Berikutnya adalah Membunuh darah Membunuh darah Membunuh bagian dari sistem peredaran darah Pas saluran-saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebalik Macam-macam pembuluh darah Ada 3 macam Pertama pembuluh nadi atau akteri Yang kedua pembuluh balik atau penna Dan yang ketiga adalah pembuluh kapila Ada gambar dapat kalian lihat Pembuluh penna Pembuluh arteri Dan kapila Pembuluh nadi atau arteri Punyai ciri-ciri berikut ini Membunuh darah Yang arahnya meninggalkan jantung Atau mengalirkan darah dari jantung Darah yang dibawa oleh pembuluh arteri Kaya akan berisik Kuali arteri pulmonitis Tetap pembuluh agar ke dalam Tersembunyi dari permukaan tubuh Dindingnya tebal dan elastis Menyum nadi dapat dirasakan dengan cara merabak Untuk nadi yang terdapat pada pegelam tangan atau di daerah leher Hanya mempunyai satu katuk di dekat jantung Dan jika terbuka darahnya memancar Berikutnya adalah pembuluh penna Atau juga disebut pembuluh balik Pembuluh balik mempunyai ciri-ciri berikut ini Pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali ke jantung Atau mengalirkan darah menuju jantung Darah yang dibawanya Miskin akan toksigen Kecuali vena pulmonalis Berikutnya letak pembuluh dekat dengan permukaan tubuh Dan tampak kebiru-biruan Dindingnya lebih tipis dari dinding pembuluh nadi Lenyutnya tidak terasa Mempunyai banyak katuk Dan jika terluka Darah hanya menepes Berikutnya pembuluh kapilen Pembuluh kapilen mempunyai ciri-ciri Pembuluh darah yang sangat halus Berupa cabang pembuluh darah terkecil Yang sekebar ke seluruh jaringan Dindingnya tersusun atas satu lapis sel Terjadinya Atau tempat terjadi Kepukaran gas Berikutnya adalah Darah Darah merupakan cairan tubuh Yang terdapat di dalam jantung Dan pembuluh darah Fungsi darah adalah Pertama Merupakan alat pengangkutan di dalam tubuh Dua Mengangkut sisa metabolisme Dari jaringan tubuh ke alat-alat ekskresi Tiga Menjaga agar suhu tubuh Tetap Yang keempat Mengedarkan air ke seluruh bagian tubuh Dan yang kelima Mengedarkan hormon dari kelenjar endokrin Darah juga berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh Dari kuman Atau penyakit Selanjutnya Darah juga berfungsi Mengatur keseimbangan asam dan basah Supaya jaringan tidak usah Darah Terdiri atas plasma darah Dan sel-sel darah Sel-sel darah Terdiri atas sel darah merah Atau eritrosit Sel darah putih Atau leukosit Keping darah Atau promosid Perhatikan Gambar di samping Gambar menunjukkan Bahwa Plasma darah Merupakan 55% Dari total darah Sedangkan Kurang dari 1% Adalah Keposid Dan Plit-plit Atau kuping darah Sedangkan 45% Dari total darah Merupakan Eritrosit Plasma darah Plasma darah Merupakan 55% Dari Keseburan Terdiri atas Air Protein darah Garam mineral Bahan organik Hormon Zat sisa Metabolisme Tampak Bahwa Plasma darah Merupakan Darah Tanpa Sel-sel darah Yang berwarna Kekuninan Plasma darah Berdiri atas Serum Dan Vibrinogen Sel Merupakan Zat kekebalan tubuh Sedangkan Vibrinogen Merupakan Komponen Pembekuan darah Berikut adalah Gambar Sel Nara Merah Atau Eritrosit Eritrosit Mempunyai Ciri Berbenu Pipi Tukung Tukung Atau Dipontak Tukung Di kedua Sisinya Tidak Mempunyai Inti Berwarna merah Karena menggabung Hemoglobin Pada saat Embryo Sel darah merah Sel darah merah Dipentuk di hati Dan Limpa Setelah dewasa Sel darah merah Dipentuk di dalam Tung-tung tulang Lata Sel darah merah Sel darah merah Hidup Sekitar 120 Fungsi dari sel darah merah Makan Alat Masuk Masih Siger Sari Perang Dan Sisa Metabolisme Berikutnya Sen darah putih Atau Leuposid Leuposid Ada beberapa macam Pertama adalah Eosinopil Limposid Netrofit Monosid Dan Basofit Sel darah putih Mempunyai Ciri-ciri Berbentuk Tidak Tetap Mempunyai Inti Tidak Berwarna Dapat Bergerak Secara Amoboy Dapat Menembus Dinding Pembunuh Darah Dan Sebagian Besar Dipentuk Di dalam Sumsum Pulang Merah Sel darah putih Dapat Sekitar 1230 Fungsi Sel darah putih Untuk melindungi tubuh Terhadap Infeksi Penyakit Kepin Kepindara Atau Proposit Untuk lebih jelas Bagaimana Bentuk Kepindara Dapat Dilihat Kepindara Kepindara Mempunyai Ciri-ciri Bentuknya Tidak Berhenturan Tidak Mempunyai Inti Ukurannya Lebih Kecil Dari Sel darah Merah Dan Sel Merah Putih Berfungsi Untuk Proses Pembukuan Darah Berikut Bagaimanakah Mekanisme Pembukuan Darah Apabila Terjadi Luka Maka Trombosit Akan Pecah Dan Mengeluarkan Trombokinase Adanya Trombokinase Akan Mengubah Pro Trombin Menjadi Trombin Membukuan Kalsium Dan Vitamin K Trombin Selanjutnya Akan Mengaktifkan Vibrinogen Menjadi Vibrinogen Sehingga Terbentuk Anyaman Yang akan Mengutupi Luka Sehingga Darah Tidak Keluar Al Terakhir Bolongan Darah Golongan Darah Ada Berapa Macam Yang pertama Adalah Sistem A B AB Dan O Yang kedua Sistem Resus Ketiga Sistem M N Ada Sistem A AB AB O Tolongan Darah A Tolongan Darah B Tolongan Darah AB Dan Tolongan Darah O Sedangkan Untuk Sistem FN Terdiri atas Bolongan Darah M Dan Bolongan Darah N Serta Bolongan Darah M Darah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati manfaat penggolongan darah adalah pada bidang kesehatan akan sangat membantu pada saat transklusi darah berikut kita lihat agama agama transklusi darah golongan darah A dapat mentransklusikan ke golongan darah A golongan darah O dapat mentransklusikan ke golongan darah O golongan darah B dapat mentransklusikan ke golongan darah B dan golongan darah AB dapat mentransklusikan golongan darah AB secara teoritis golongan darah O dapat mentransklusikan ke semua golongan darah O ini disebut sebagai golongan universal golongan darah AB dapat menerima darah dari semua golongan darah hal ini disebut dengan SPN University berikutnya peredaran darah manusia dijadakan menjadi yang pertama peredaran darah kecil peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung paru-paru dan menuju ke jantung sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan darah kembali lagi ke jantung peredaran limpa limpa maka cairan berwarna yang berisi sel-sel darah putih keping-keping darah dan viprin limpa berfungsi transfer substansi zat antara sel jaringan dan darah limpa juga berperan dalam absorpsi lemak dari kumus halus menghasilkan sel limposid pada kelenjar limpa menghancurkan bakteri secara pagosid menghasilkan zat antibody sistem peredaran limpa berbagi menjadi tiga bagian utama yang pertama cairan limpa pembulu limpa dan kelenjar limpa cairan limpa berfungsi untuk menjaga kelembapan sel mensuplai makanan mengumpulkan sisa metabolisme dan mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh pembulu limpa pembulu limpa terdiri atas pembulu limpa kanan pembulu limpa dada sedangkan kelenjar limpa dapat di sepanjang pembulu limpa khususnya di pangkara paha, leher, dan kendia fungsi menghasilkan sel-sel darah putih untuk mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut selanjutnya sistem peredaran darah pada hewan sistem peredaran pada hewan antara yang satu dengan yang lainnya sangat berbeda pertama pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata pada golongan invertebrata sistem peredaran yang kita bahas adalah pada echinodermita polusca dan antropona serta pada anelida sedangkan pada hewan vertebrata yang akan kita bahas adalah sistem peredaran darah pada ikan peredaran pada apibi reptil berikutnya sistem peredaran pada echinodermata echinodermata salah satu contohnya adalah bintang laut pada kelompok pada kelompok ini belum mempunyai pembulu darah yang bersifat khusus jantung dan sel-sel darah sel-sel darah sel-sel darah sel-sel darah sel-sel darah yang meredam di tubuhnya tidak berwarna merah pada golongan anelida atau cacip peredaran darah yang terbentuk sistem peredaran darah terdiri atas dua batang yang masing-masing memanjang di daerah dan di daerah pada kelompok artropoda dalam hal ini adalah golongan belalang sistem peredaran kurang sempurna merupakan sistem peredaran terbuka darah serangga tidak mengangkut oksigen sehingga untuk memenuhi oksigennya serangga mempunyai sistem penapasan dengan trachea yang tercabang-cabang ke dalam tubuhnya berikutnya adalah dari kelompok artropoda yaitu pada kelompok kuda atau lobster pada kelompok ini peredaran darah terbuka sudah memiliki jantung sesungguhnya dan pembulu-pembulu darah sebagai komponen sistem transportasi lalu sistem peredaran darah pada ikan pada ikan kelompok ini mempunyai jantung yang hanya terbagi menjadi dua ruangan satu serapi dan satu petrik sehingga darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida bersatu pada gambar dapat dilihat darah yang kaya akan oksigen lalu kaya yang darah yang beskid oksigen dan darah yang tercampur antara oksigen dan karbon dioksida pembulu-pembulu kapiler dalam kinsa bersatu membentuk pembulu nadi yang akan mengalirkan darah sebut pembulu nadi akan berubah menjadi pembulu kapiler setelah sampai di jaringan yang digun setelah meninggalkan jaringan pembulu-pembulu kapiler akan membentuk pembulu pembulu balik yang kemarah di serapi jantung berikutnya sistem peredaran pada katak atau kelompok ampibi pada kelompok ampibi dalam hal ini katak mempunyai jantung yang memiliki tiga ruangan yaitu dua serambi dan satu bilik antara dua serambi dipisahkan oleh senang untuk lebih jelas dapat dilihat pada data darah di dalam serambi didorong masuk ke dalam bilik lalu di dalam bilik terjadi percampuran darah darah bilik darah dipompak keluar lalu artar dan disebarkan melalui pembulu nadi ke seluruh bagian lain sistem peredaran akan mempunyai sistem peredaran limu berikutnya sistem peredaran pada reptil pada kelompok reptil sudah mempunyai jantung yang memiliki empat ruangan dua serambi dan dua ventrikel akan tetapi sekat antara bilik kanan dan bilik kiri belum sempurna contoh reptil dalam hal ini adalah buaya buaya merupakan salah satu contoh reptil yang sekat antara bilik kanan dan bilik kirinya sudah sempurna selain itu buaya juga mempunyai sekat antara rongga dada dan rongga kurut yang disebut dengan sekat rongga tubuh berikutnya sistem peredaran darah pada burung pada kelompok burung atau afes peredaran darah yang tertutup dibedakan menjadi dua yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar dan berikutnya yang terakhir adalah sistem peredaran darah pada kelompok mamalia sistem peredaran darah pada kelompok mamalia tidak berbeda jalan dengan sistem peredaran darah pada burung jantungnya sudah terbagi menjadi tempat uang dengan sekat yang sempurna sistem peredaran tertutup dibedakan menjadi dua yaitu peredaran kecil dan peredaran darah kecil berikutnya adalah kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia terjadi karena adanya gangguan pada alat-alat peredaran darah tersebut ada beberapa macam penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah yang pertama adalah AIDS, Anemia, Tangina, Arterios, Sklerosis, Embolus, Ambeia, Emobilia, Impotensi, Impotensi, Jantung Korona bahkan kelainan pada sistem peredaran darah leukimia, 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 limpadenitis, koronariasis, perikarditis, serangan jantung, sklerosis, talasemia, trombus, dan parisensi untuk lebih jelas mengenai kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah akan kita bahas kemudian selanjutnya kemudianlah pembelajaran kita hari ini semoga berkembangan dan bagaimana semua kita selalu mendalamkan sehat di dunia kemudianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax